Intro Wali Kota Sukabumi HMU Raj menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Sukabumi di Kelurahan Limus Tunggal, Kecamatan Ciberem Gedung PGRI Center tersebut berdiri di atas lahan seluas 14.470 meter persegi Sisa lahan nanti digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti sarana umum serta perumahan guru sebanyak 50 unit Wali Kota Sukabumi sangat mengapresiasi niat dari pengurus dan anggota PGRI Kota Sukabumi untuk membangun gedung sendiri Selama ini PGRI Kota Sukabumi memang belum memiliki gedung untuk menyelenggarakan kegiatan Menurutnya, di era ketua PGRI sebelumnya yaitu Sanusi Harjadireja mampu membeli tanah dan di kepemimpinan ketua PGRI saat ini Dudung Nurullah Koswara sudah bisa merealisasikan pembangunannya Wali Kota mengharapkan pelaksanaan pembangunan gedung PGRI ini harus segera terwujud sehingga keberadaannya bisa bermanfaat bagi anggota PGRI sendiri dan masyarakat Harapannya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau periode Pasa Nusi sudah bisa beli tanah Kenapa periode yang baru tidak bisa membangun? Segera bangun jangan lama-lama Apalagi membangun perumahan Sementara itu ketua PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara mengatakan keberadaan gedung dan aula PGRI ini nantinya diharapkan dapat menaikkan kompetensi guru Selain itu, tidak menutup kemungkinan sebagai tempat untuk melayani masyarakat umum dalam membentuk kelompok belajar masyarakat Apalagi tadi adalah sebuah bagian dari perjuangan kita untuk menghadirkan aula PGRI untuk aktivitas para guru khususnya untuk kegiatan meningkatkan kompetensi guru tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sebagai macam kegiatan masyarakat ataupun pelajar bisa nanti dilaksanakan di Pemudian perumahan PGRI ini juga Selain untuk para guru juga akan persilahkan kepada masyarakat umum kalau ini mendapatkan perumahan yang persentatif Dudung berharap jika penjualan 50 kafling bisa terjual habis maka tidak menutup kemungkinan Pembangunan gedung ini bisa selesai pada tanggal 25 November bertepatan dengan hari guru yang ke-72